ya pada kali ini saya akan bikinkan cara bagaimana sih cara mengerakit power supply non-simetris ya teman-teman disini saya menggunakan TIP yaitu adalah TIP 7805 ya artinya outputnya nanti 5V teman-teman bisa lihat ya 7805 ya ini adalah TIP 705 nanti outputnya adalah 5V teman-teman ya sebelum ini saya bikinkan cara merakitnya saya akan jelaskan step by step nya dulu teman-teman ya oke ini saya singgalkan dulu kita fokus yang ke TIP teman-teman disini saya menggunakan TIP 7805 artinya outputnya nanti 5V apabila dikasih arus 9V inputnya dia masuk maka outputnya akan akan keluar 5V teman-teman ya 785 itu untuk menurunkan tegangan atau untuk memberikan tegangan itu supaya stabil yang tadinya 9V kalau dikasih IC itu IC 7805 maka outputnya ini akan menjadi 5V teman-teman ini biasa dipakai untuk radio-radio mp3 bluetooth ya mp3 bluetooth itu yang pakai remote seperti itu biasanya itu menggunakan arus 5V ada yang mungkin 12V ada mungkin 9V setahu aku sih 5V teman-teman ya ada 5V teman-teman ya oke teman-teman ini akan saya akan saya jelaskan langsung dulu ya untuk dasar-dasar inputnya maupun outputnya teman-teman nah ini dia ada kakitnya tiga teman-teman tiga ya 7805 ini dia mempunyai kaki tiga satu dua tiga sedangkan yang teman-teman akan saya kasih tahu ya yang mana sih yang inputnya inputnya itu disini teman-teman yang paling kiri ini adalah input sedangkan outputnya paling kanan sedangkan yang tengah ada ground tahap paham ya teman-teman ya jadi ini nanti akan saya tunjukkan cara merakitnya seperti apa teman-teman dan untuk yang inputnya itu ada disini teman-teman dia yang paling kiri ini adalah inputnya sedangkan yang tengah ini adalah ground yang kanan ini adalah output output ini adalah output dari hasil dari hasil TP ini teman-teman dari convert ke 7805 menjadi 5V nanti outputnya akan menjadi 5V kalau dikasih input 9V maka juga akan 5V kalau dikasih 12V juga akan 5V tapi saya tidak menyarankan untuk dikasih 12V maka ini akan panas misalnya teman-teman ya akan panas jadi saya sarankan menggunakan 9V aja atau mungkin 6V teman-teman ya nah paham ya teman-teman ya saya ulangi teman-teman ya ini adalah inputnya terus tengah ini adalah ground sedangkan yang ini adalah untuk outputnya teman-teman ya outputnya disini teman-teman ya ini input ini ground ini output teman-teman ya nah oke sampai ini sudah selesai teman-teman ya oke saya ulangi kembali ya teman-teman ini adalah input ini ground ini adalah outputnya teman-teman ya nah oke sampai sini sudah paham ya teman-teman ya paham ya teman-teman ya oke saya ulangi kembali ya teman-teman ini adalah input ini adalah ground tengah ini ground inputnya di kiri groundnya di tengah outputnya di kanan outputnya teman-teman ya 7805 teman-teman jangan sampai salah ya 7805 karena ini adalah non-simetris teman-teman oke teman-teman langkah selanjutnya adalah saya akan perlihatkan dulu komponennya adalah ini saya menggunakan elko teman-teman serah menggunakan elko berapa aja ini saya menggunakan 35 volt asal teman-teman jangan sampai elko tiba-tiba 5 volt pas gitu ya kalau bisa mungkin ya 15 volt itu masih bisa teman-teman ya saya menggunakan 35 volt teman-teman ini 2200 tempat penyimpanannya teman-teman ya jadi saya menggunakan satu elko aja dan saya menggunakan nanti dioda batang 1 maupun 2 juga boleh teman-teman ya oke teman-teman langkah selanjutnya kita akan gabungkan dulu groundnya teman-teman biar teman-teman tahu ya groundnya nanti akan saya hubungkan dulu yang kesini teman-teman oke ya teman-teman ini ya saya akan saya bengkokkan dulu teman-teman ya nah setelah seperti ini teman-teman saya akan fokus yang di groundnya dulu groundnya dulu ini akan saya saya yang di ini ya yang di negatif pada elko teman-teman ya akan saya solder dulu ya teman-teman ya oke teman-teman ini adalah tahap proses penjolderannya antara ground sama negatif ya ini negatifnya digambungkan dengan ground yang di tengah teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya disini ini adalah groundnya teman-teman ground disolder ke yang negatif pada elko sedangkan yang input maka ini disolder sama yang positif teman-teman jadi ininya nggak usah dikasih elko nggak apa-apa langsung begini nanti diambilkan begini nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman oke tahap yang kedua ini adalah proses penyolderan untuk yang elko positif ke input pada TIP 7805 teman-teman ya teman-teman ya disini ya oke akan saya solder dulu ya teman-teman ya nah maka akan seperti ini teman-teman ya ini masih belum pindah ini adalah tahapan kedua yaitu penyolderan antara elko positif ke input disinilah inputnya tadi seperti sudah saya jelaskan yaitu inputnya disini teman-teman di kaki yang kiri ini adalah input terus disolder ke positif pada elko teman-teman teman-teman bisa lihat ya teman-teman nah bisa lihat sini groundnya ground pada TIP 7805 itu disolder ke negatif pada elko teman-teman ya nah seperti ini ini adalah yang kedua tahap yang kedua teman-teman ya sebenarnya ini sudah bisa langsung dikasih dioda teman-teman oke tahap yang ketiga adalah untuk penyambungan pada dioda teman-teman oke teman-teman ini adalah tahap proses penyambungan dioda yang ke positif teman-teman ya bahwa dioda saya jelaskan kembali teman-teman cemang yang pada dioda yang ada lingkaran yang silver ini adalah adalah yang positifnya teman-teman dioda yang ada lingkaran silver ini adalah positifnya sedangkan i negatifnya teman-teman ya nah hanya contoh aja saya gunakan satu dioda saja saya rasa cukup ya teman-teman ya saya gunakan satu dioda di sini untuk diodanya disambungkan ke elko yang positif teman-teman ya karena ini adalah inputnya kesini dan growthnya kesini maka nanti ini adalah inputnya untuk growthnya sendiri nanti disini teman teman untuk negatifnya itu dari sini sama sini yang positifnya teman teman nah seperti ini tahapan ini sudah selesai teman teman ya ini tahap yang ketiga ini sudah hampir final tinggal dihubungkan dengan trafo aja teman teman ya oke teman teman saya akan langsung akan saya hubungkan dengan trafo aja teman teman ya saya menggunakan disini 9 volt aja ya saya sambung aja ke trafo teman teman oke teman teman ya nanti akan saya jelaskan kembali ini saya solder dulu teman teman ya oke teman teman ya disini saya akan jelaskan sekembali ini adalah hasilnya teman teman ya ini hasil yang ke berapa ya hasil keempat ya jadi ini proses tahapan tahap yang keempat adalah seperti ini ini sudah mulai kelihatan ini sudah terang hanya tinggal di tes teman teman ya oke teman teman ini akan saya jelaskan lagi ya teman teman ya nah teman teman bisa lihat perhatikan ya disini di tengah sini adalah ground terhubung ke CT trafo terus inputnya itu jelas yang mengarah ke LK positif teman input dari TIP 7805 disini itu yang mengarah ke LK plus disini saya berhubungan dengan dioda teman teman bisa lihat diodanya saya menggunakan dioda satu aja teman teman contoh aja teman teman jika kalian menggunakan dioda 2 dioda ya gak apa-apa ya ini kan CT ya disini saya kasih 9 volt karena apabila dikasih 2 plus volt ini biasanya panas dan rentang sekali mati saya sarankan teman teman 6 volt atau 9 volt saya rasa udah cukup teman teman ya nah disini teman teman nah seperti ini ini nanti ini dioda terhubung dengan yang positif seperti ini teman teman nah terus ini adalah groundnya di tengah terhubung ke CT teman teman sampai sini udah kelihatan teman teman ya coba teman teman bisa lihat ya bisa dilihat teman teman ya oke teman teman ya bisa di lihat ya karena 7805 kan untuk outputnya 5 volt teman teman ya jadi saya sarankan teman teman kasih 6 volt mungkin 9 volt ya saya sarankan itu 6 volt teman ya 6 volt nanti keluarannya itu 5 volt jadi jadi gak terlalu disini ya IC nya biasanya itu walaupun gak dikasih arus kadang ya hangat hangatnya kecil gitu aja teman teman kalau jika 9 volt kecil seperti ini data pun ini udah mulai kelihatan selesai teman teman nah langkah selanjutnya adalah saya akan sambungan dulu kabel ya teman teman agar teman teman tahu mana yang positif mana yang negatif teman teman ya oke teman teman ya ini disini sudah saya sudah sambungan dengan kabel sudah kelihatan ya merah ini adalah positif merah ini adalah positif sedangkan yang hitam adalah yang negatifnya teman teman disini disambungan dengan yang CT disini teman teman ya jadi yang ground disini terhubung dengan elko yang negatif teman teman ya sedangkan yang positif yang ini ini adalah outputnya teman teman seperti yang saya awal tadi ini adalah untuk KTP7805 yang paling kiri itu adalah inputnya sedangkan yang tengah di ground outputnya itu di kaki sebelah kanan teman teman maka kaki sebelah tangan disini ini adalah untuk positifnya teman teman jadi sesuatu nah untuk memastikan apakah ini berhasil atau tidak maka saya akan tes dulu ya saya akan sambung dulu untuk kabel AC nya dulu yang kabel AC menuju ke arus listrik teman teman ya oke teman teman ini adalah proses penyambungan kabel arus AC jadi ini tinggal testing aja oke teman teman ini saya akan tes menggunakan volumeter apakah ini sudah bisa bekerja secara maksimal atau mungkin jangan-jangan malah gak bekerja oke saya ini saya colokkan dulu ke arus AC nya dulu ya oke teman teman ini saya menggunakan volumeter volumeter analog ya teman teman jadi sambungan volumeter analog teman teman bisa lihat apakah jarumnya atau jarumnya jarumnya bergerak atau tidak ini sudah saya sambungkan teman teman bisa lihat teman teman bisa lihat ini akan saya apa ya akan saya sambungkan dengan dengan sublet simetrisnya teman teman bisa lihat jarumnya bergerak teman teman Maka apabila saya lepas Bergelak Teman teman Bisa lihat ya jarumnya bergelak Lepas Sambung Lepas Sambung Sambung Lepas Sambung Oke teman teman Nah itu tadi berhasil ya teman teman Cara merakitnya Oke ini saya Lihat dulu apakah panas atau enggak Tentang enggak teman teman Di arus 9 volt itu Masih aman ya masih tidak terlalu Tidak panas masih Tapi kalau bisa teman teman jangan kasih 12 volt Terus kasih 9 volt aja teman teman ya Jadi agar supaya kalau dikasih 12 volt ini biasanya hangat teman teman Hangatnya hangat biasa gitu Belum dikasih beban itu Udah hangat tapi hangatnya kecil Kalau ini 9 volt Tidak terlalu Tidak hangat sih masih biasa gitu teman teman ya Nah Seperti ini teman teman ya Nah biasanya 7805 ini untuk Untuk power supply radio radio bluetooth wireless Teman teman yang pakai remote Biasanya itu harusnya Jadi kalau teman teman mungkin mau merakit Seperti ini ya teman teman Seperti tadi ya teman teman Cara merakitnya Simple dan Apa ya Dan gampang sebenarnya teman 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 bisa ikutin Tutorial saya teman teman ya Nah seperti ini teman jadi simple dan Tidak terlalu Ribet sebenarnya teman teman ya Mungkin untuk bagi pemula Mungkin bisa ikuti step by step dulu Dibajahi dan dimengerti ya teman teman ya Nah oke teman teman ya Saya rasa sampai Segini dulu mengenai cara Markit power supply Non simetris Mudah mudahan bisa bermanfaat Untuk teman teman Kita bisa ketemu lagi Di video terbaru saya selanjutnya Terima kasih